Kami punya masalah satu, tapi insya Allah sebentar lagi akan ada solusinya. Pemerintah DKI ikut menyelenggarakan produksi minuman beralkohol di Jakarta. Sudah 49 tahun, kita punya saham di pabrik bir. Sejak dinyatakan Presiden Joko Widodo, investasi minuman keras belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat. Bahkan, isu ini dikaitkan dengan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang akan melepas saham PT Delta Produsen Bir Bintang. Merespon adanya pengaitan hal tersebut, wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui Anies memang sudah berjanji ingin melepas saham PT Delta sejak lama. Namun sampai sekarang, rencana itu belum juga bisa terrealisasi. Saham Delta itu memang kita akan upayakan, kita akan jual kembali. Karena itu menjadi bagian dari visi dan misi janji kampanye Anies Sandi, ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, tanggal 1 Maret 2021. Riza beralasan, pihaknya belum berhasil melepas saham PT Delta karena terhalang restu DPRD DKI. Pihak legislatif belum juga menyetujui penjualan saham perusahaan pembuat bir itu. Prinsipnya kami sudah sepakat di eksekutif akan menjual saham tersebut kepada publik, silahkan. Namun demikian harus mendapatkan persetujuan teman-teman DPRD kami menunggu respon teman-teman DPRD katanya. Karena itu, Riza mengaku akan menagih lagi rencana penjualan saham PT Delta kepada DPRD. Tujuannya agar mereka bisa segera membahas dan setelahnya melepas saham PT Delta. Kami terus mengajukan dan meminta agar mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyetujui apa yang ingin kami laksanakan terkait penjualan saham PT Delta, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi, DPI, mulai tanggal 2 Februari tahun 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Terenggara Timur NTT, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM berdasarkan usulan gubernur. Kami punya masalah satu, tapi insya Allah sebentar lagi akan ada solusinya. Pemerintah DKI ikut menyelenggarakan produksi minuman beralkohol di Jakarta. Sudah 49 tahun, kita punya saham di pabrik bir. Uang rakyat dipakai untuk memproduksi minuman keras. Ini adalah satu hal yang kita sedang ikhtiarkan keras untuk bisa kita ambil saham itu. Tidak mau lagi kita menjadi bagian dari memproduksi air beralkohol. Kita ingin ubah air itu diubah menjadi uang untuk memproduksi air minum. Bukan air beralkohol. Jakarta butuhnya air minum, bukan air beralkohol. Pak Zulkifli, di Jakarta ada 40% penduduk yang tidak punya air bersih. 4 juta. Alhamdulillah, ihtiar kita sedikit demi sedikit sudah mendapatkan angin. Insya Allah, 1,2 triliun yang ada di perusahaan bir itu kita cabut dan akan kita ubah menjadi pipa-pipa air bersih untuk seluruh warga Jakarta. Dan terima kasih Partai Amarat Nasional salah satu yang paling konsisten di dalam membela soal urusan ini. PKS, PAN, Gerindra mengambil posisi yang jelas dan tegas. Kita berharap nantinya semua anggota Dewan akan setuju. Karena kalau urusan begini tidak cukup banyak gubernur. Harus persetujuan Dewan. Doakan ihtiar ini akan bisa tuntas nantinya. Kita semua berharap agar nantinya Jakarta menjadi kota yang benar-benar masyarakatnya merasakan kenikmatan untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Hadirnya perusahaan seperti ini memproduksi atas nama negara. Karena negara punya uang di situ. Saya sampaikan berkali-kali, kalau pemerintah punya perusahaan, maka perusahaan itu harus punya fungsi pembangunan. Ini yang membangun panjang-pancang ini perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta? Pemerintah. Ini adik karya yang membuat, milik pemerintah. Kenapa? Karena punya fungsi melakukan pembangunan. Kalau tidak ada fungsi pembangunan, maka pemerintah tidak perlu. Saya sering tanyakan, jelaskan kalau ada orang yang bisa menjelaskan, apa fungsi pembangunan dari sebuah perusahaan BIR? Tidak ada fungsi pembangunannya. Justru kita membutuhkan pemerintah membuat air bersih. Jadi insya Allah, pada kesempatan, ini izinkan saya memohonkan doa kepada suruh-suruh semua. Para alim ulama, para abaib, para tokoh masyarakat dan warga, doakan agar ihtiar ini akan bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya, Jakarta benar-benar menjadi kota yang bisa disebut kota Embal, Datun, Toi, Batun, Warobut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!